Yo, selamat datang di channel Warga Anime Warganya baru ibu sedunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga solo leveling chapter 54 sampai chapter 57 dimana kita akan diperlihatkan ketua serikat White Tiger telah mulai tertarik dengan Sung Jin-Woo dan kita juga diperlihatkan Jin-Woo yang telah pergi ke dungeon Kastil Iblis dan langsung saja, tanpa bahasa wasil lagi mari kita mulai di saat Jin-Woo diserang Kim Chul dari belakang Jin-Woo ternyata sudah memperkirakan hal tersebut Jin-Woo kemudian memanggil Igris keluar dan seketika itu juga, Igris keluar dari bayangan dan langsung menusuk tubuh Kim Chul dalam segejap Kim Chul yang sekarat itu pun berkata sialan kau Sung Jin-Woo yang akhirnya, Kim Chul pun tewas di sana di satu sisi, Baruka berhenti sejanak dan tersenyum melihat kejadian itu kau Sung menarik Sung Jin-Woo di saat Baruka kembali menyerang, Igris dengan sigap langsung menghadangnya ketika Igris bertarung melawan Baruka Jin-Woo kemudian menghampiri tubuh Kim Chul dan berkata bangkitlah dan pada saat itulah, keluar bayangan hitam besar yang membawa tameng dan kapak raksasa dari tubuh Kim Chul bayangan Kim Chul berhasil diekstrak Jin-Woo kemudian memberikan nama Iron kepadanya di satu sisi, Baruka kini telah berhasil mencincang Igris dengan mudah ketika Baruka akan menyerang Jin-Woo, Iron kemudian melepaskan aura merah yang mengintimidasi itu adalah skill Taunting Cry yang dapat memprovokasi lawannya dan benar saja, Baruka kini telah terprovokasi dan langsung menyerang Iron namun Iron menggunakan perisainya untuk menahan tebasan Baruka Iron kemudian menyerang balik, tapi Baruka dengan lincah telah berada di belakang Iron namun Jin-Woo dan Igris tiba-tiba telah menyergap dari sisi kanan dan kiri Baruka Igris kemudian langsung melepaskan tebasannya ke arah Baruka walaupun Baruka dapat menghindari tebasan Igris namun Jin-Woo telah berhasil menusuk Baruka dengan danger-nya efek paralysis diaktifkan, efek bleed diaktifkan tapi karena Baruka memiliki resistensi yang lebih tinggi efek serangan Jin-Woo telah berhasil dibatalkan Baruka pun sangat kesal dan berkata dih, sampah sepertimu ternyata keras kepala juga namun Jin-Woo dengan santai menjawab jangan bercanda, coba lihatlah sekelilingmu apa cuma segitu saja kemampuan pasukanmu? dan ternyata semua pasukan Baruka kini telah berhasil dikalahkan menyadari itu, Baruka semakin murka dan kembali melesat ke arah Jin-Woo dari kejauhan, Jin-Woo kemudian melempar danger-nya ke arah Baruka Jin-Woo kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch untuk mengontrol danger-nya yang lempar dari semulanya pelan, danger tersebut tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat ke arah Baruka alhasil, senjata Baruka telah hancur labur ketika menangkis dagger milik Jin-Woo sekatika, iron dari belakang langsung memberikan pelukan hangat kepada Baruka dari jarak jauh, para penyihir bayangan telah siap melepaskan serangan api ke arah Baruka dan duar ledakan pun telah terjadi namun betapa mengejutkannya, Baruka masih selamat dari ledakan tersebut Baruka semakin murka dan menggila akan kubunuh kalian semua di satu sisi, Jin-Woo telah mengaktifkan skill Staff untuk menyembunyikan keberadaannya dengan tubuh yang tak terlihat, Jin-Woo langsung menusuk perut Baruka namun Baruka masih belum mengalah tangan Jin-Woo dicengkram, Baruka berteriak dan berkata apakah kau tak tahu siapa aku ah? namun tiba-tiba, iron dari belakang sudah bersiap dengan kapaknya Baruka pun tak sempat menghindari yang akhirnya, iron telah berhasil mengeprek Baruka dengan kapaknya notifikasi dari sistem telah muncul boss dungeon telah berhasil dikalahkan yang artinya, Baruka kini telah binasa para hunter lain yang melihat pertarungan itu pun sangat tak percaya Han Songgi bertanya apakah semua hunter selalu bertempur seperti ini? Hei Jin menjawab bahwa ia belum pernah melihat pertarungan seperti itu jangan-jangan, semua ini hanya mimpi setelah Baruka dikalahkan gate untuk kembali telah terbuka Jin-Woo kemudian mengajak hunter lainnya untuk keluar dari dungeon ini dan tentunya, Han Songgi dan hunter lainnya pun sangat senang karena mereka berhasil pulang dengan selamat tapi sebelum Jin-Woo ikut keluar Jin-Woo kemudian menghampiri mayat Baruka dan berniat untuk membangkitkan Baruka namun sayangnya, Jin-Woo selalu gagal dalam tiga kali kesempatannya sementara itu di luar gate manajer Ahen dan yang lainnya kini telah menunggu sampai jam 3 pagi itu berarti sudah satu minggu para hunter berada di dalam dungeon namun sesaat kemudian red gate tersebut tiba-tiba telah berubah menjadi sedia kalah Yun-Woo yang melihat itu pun merasa bahwa jika hunter Kim Chul sepertinya telah berhasil menyelesaikan dungeon ini kau memang hebat hunter Kim Chul dan pada saat itulah tiga orang agotanya telah keluar yang disusul Jin-Woo bersama Han Song Yi melihat itu manajer Ahen pun senang dan berkata seperti yang gue duga hunter Sung Jin-Woo pasti selamat setelah kelima orang itu keluar dari dalam dungeon gate tersebut langsung menghilang mereka yang selamat adalah satu hunter rank B dua hunter rank C dan dua hunter rank E dan tentunya Yun-Hoo yang melihat itu pun sangat terkejut kenapa hanya hunter peringkat rendah saja yang selamat dimana hunter Kim Chul dan hunter rank B lainnya apa yang terjadi di dalam sana di satu sisi Jin-Woo kemudian mengajak Song Yi pulang namun Yun-Hoo sontak menghentikan Jin-Woo dan berkata ayo bicara sebentar Jin-Woo lalu melepaskan tangan Yun-Hoo dari pundaknya Jin-Woo berkata aku sudah lelah jika ada hal yang ingin kau tanyakan tanyakan saja kepada anggotamu mendengar itu Yun-Hoo marah dan berkata ini bukan permintaan tapi perintah aku sudah kehilangan sembilan anggotaku sebagai ketua serikat seharusnya aku berhak bertanya kepadamu Yun-Hoo kemudian menatap Jin-Woo dengan tatapan tajamnya namun Jin-Woo menatap balik dan menjawab lantas kenapa aku sudah menyelamatkan tiga orang anggotamu jika dirimu ketua serikat seharusnya kau berterima kasih kepada aku dulu mendengar bahwa dialah yang menyelamatkan tiga orang anggotanya Yun-Hoo pun menurunkan egonya dan berkata kau benar maafkan aku yang akhirnya Jin-Woo pun dibiarkan pergi dengan demikian Jin-Woo kemudian mengantarkan Song Yi pulang ke rumah setelah Jin-Woo pergi Yun-Hoo kemudian bertanya kepada hunter Hei Jin kenapa dia terlihat begitu kesal Hei Jin menjawab bahwa aku juga tak begitu tahu tapi setelah dia membunuh boss dungeon dia berteriak tiga kali di depan mayat boss dungeon setelah itu dia terlihat sangat kesal manajer Ahen ikut berkata mungkin dia sedang kelelahan dia sebenarnya adalah orang baik aku sudah mengenal hunter Sung Jin-Woo Yun-Hoo menjawab bukan itu masalahnya masalahnya adalah kenapa kau belum merekrutnya sebaiknya kau segera merekrutnya untuk bergabung ke dalam serikat kita bagaimanapun caranya aku juga akan mendukungmu sepenuhnya sedangkan di sisi lain Jin-Woo di dalam mobil terus berpikir kenapa ia gagal mengekstrak bayangan baruka apa mungkin karena perbedaan kekuatanku dengannya yang jauh hmm ya sudah lah tapi aku masih beruntung bisa mendapatkan dagger miliknya senjata ini memiliki efek sihir yang membuat penggunanya semakin lincah di anses saat kemudian Jin-Woo telah selesai mengantar Song-Yi pulang ke rumah Song-Yi lalu berterima kasih kepada Jin-Woo dengan raut wajah yang memerah singkat cerita di siang harinya Jin-Woo akan membantu Yo Jin-Woo untuk melakukan raid di dalam gate peringkat setelah mereka berdua masuk di dalam danjin Jin-Woo menggunakan pasukan bayangan untuk mengalahkan monster-monster yang ada di dalam danjin bahkan mereka juga bisa menambang batu kristal juga dan tentunya Yo Jin-Woo sangat kaget ketika melihat kemampuan baru Hyuk Nimnya dengan adanya pasukan bayangan tersebut Yo Jin-Woo merasa sedih karena dirinya semakin tak berguna setelah Jin-Woo dan Yo Jin-Woo menyelesaikan misi 20 raidnya mereka berdua kemudian merayakannya dengan makan di restoran karena Yo Jin-Woo telah menyelesaikan misi yang diberikan asosiasi Jin-Woo akan mendapatkan lisensi sebagai guild master atau ketua serikat dan setelah mendapatkan lisensi itu Jin-Woo akan berbicara kepada ayahnya karena semua urusan disini sudah selesai Jin-Woo berniat untuk kembali ke dalam kastil iblis Jin-Woo berniat untuk segera menyelesaikan misi yang diberikan sistem yang kemudian berkata kepada Jin-Woo bahwa ada tempat yang ingin ia kunjungi jadi aku tak bisa dihubungi untuk sementara waktu Jin-Woo berniat Jin-Woo berniat Jin-Woo berniat akan ada monster sekuat ini berada di ruang bos bahkan kekuatan sirinya juga sangat mengerikan dan setara dengan satu dungeon ini namun di satu sisi sosok itu berkata jangan khawatir aku hanya membuat rekan-rekanmu tertidur sebentar tapi kenapa kalian tiba-tiba menyerangku aku ini bukan monster aku adalah manusia seperti kalian aku ini orang korea dan sekarang aku ingin pulang scene kemudian berpindah di tempat Jin-Woo berada Jin-Woo kini telah bersiap untuk memasuki dungeon istana iblis ia kemudian pamit kepada Jin-Ah bahwa ia akan pergi selama seminggu dan segera setelah itu Jin-Woo kemudian langsung pergi sehingga cerita Jin-Woo saat ini telah memasuki dungeon istana iblis misi kali ini adalah berburu 10 ribu iblis dan mengumpulkan jiwanya hadiah yang akan didapatkan juga sangat menggiurkan jika Jin-Woo berhasil menyelesaikan misi ini Jin-Woo akan diberikan hak untuk memilih satu item di store secara gratis Jin-Woo juga akan diberikan bonus status dan yang terakhir Jin-Woo akan diberikan hadiah tersembunyi Jin-Woo berguman ini adalah hadiah yang bagus tapi tingkat kesulitannya pasti akan tinggi dan segera setelah itu Jin-Woo kemudian mulai menyusuri dungeon ini sekelopok monster yang ganas kini sudah menyambut seng Jin-Woo dan tentunya Jin-Woo kemudian langsung membantai monster-monster yang ada di depannya tebasan debi-tebasan pun telah dilepaskan Jin-Woo pun terus bertarung terhenti seorang diri dan sampai pada akhirnya seluruh iblis di lantai ini telah berhasil dibersihkan tanpa perlawanan yang berarti disini Jin-Woo berhasil menaikkan levelnya dengan cepat dibanding dengan dungeon biasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menaikkan levelku Jin-Woo merasa ranknya yang sekarang mungkin sedikit lagi akan mencapai rank S setelah itu Jin-Woo kemudian mendapatkan sebuah item yang bernama entry permit itu adalah sebuah surat izin yang dapat digunakan untuk pergi ke lantai 2 jadi gini pak karena dungeon ini memiliki 100 lantai yang berbeda Jin-Woo tentu harus menaklukkan satu demi satu lantai yang ada untuk mencapai lantai 100 setiap lantainya terbuat dari dunia yang berbeda semakin tinggi lantai tersebut semakin tinggi pula level iblis yang harus dihadapi dan apakah yang akan terjadi selanjutnya mari kita lanjut di part selanjutnya selamat menikmati